Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beraktifitas hari ini Dapurayankah membuat Perkedel kentang yang crispy Dia kriwil kriwil teman teman Berbeda cara membuatnya Bagaimana cara membuatnya Gelapnya lembut banget Yuk simak videonya sampe selesai Jangan lupa bantu like, komen, subscribe Nyalakan tombol notifikasi anda Supaya tidak tertinggalan di uploadan dari Dapurayankah Dan mohon maaf sebelumnya Makasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masak kentang bareng Dapurayankah Teman teman untuk membuat perkedel Kentang kriwil ini Jadi disini saya pakai setengah kilogram kentang Sudah saya rebus Saya bersihkan seperti ini Dagingnya saya pakai 100 gram daging Daging sapi bisa Daging ayam monggo Kalau tidak punya sapi Ini saya pakai garangnya setengah sendok teh Kalau bubuk setengah sendok teh Inilah bubuknya 1,4 sendok teh Nah ini saya pakai Bawang putih Dan juga bawang merah Maxing 3 Tapi saya goreng dulu teman teman Biar harumnya keluar Ini tepung maizena Saya pakai 75 gram Ini ada daun bawang Dan juga daun seledri nya 3 batang Dan juga 1 butir kelar Yuk kita eksekusi Ini saya akan eksekusi pakai cupar Kalau anda tidak punya cupar Diulak saja juga Sama saja hasilnya Pertama yang akan kita haluskan dulu adalah Dagingnya Kalau anda tidak punya cupar Anda cukup potong iris kecil-kecil saja Malah teksturnya akan lebih keluar Dan akan lebih bagus Bisa cupar dulu teman teman Nah sudah cepat langsung lembut ya Terus ini langsung saya kasih Bawang merah dan bawang putih Yang sudah kita Apa namanya Kita goreng Oke langsung Nah sudah halus seperti ini Sekarang ini saya mau Masukkan kentang yang sudah kita Apa namanya Sudah kita rebus tadi Jadi kentangnya ini Baru tidak gede-gede Ini saya potong langsung saja ya Jadi dua Tangan sudah harus bersih Nah begini Tangannya Apa Masih panas ini kentangnya Lumayan lah Sebenarnya diulek bisa saja Kalau teman teman Cuma ini saya memang Tinggin yang lebih praktis Biar lebih cepat Membuatnya ya Nah ini untuk sarapan Anak kecil-kecil Nah si ini Ini sudah Sekarang kita cupar lagi Sret Nah sudah Sebentar saja Nah Hasilnya seperti ini Agak kasar-kasar ya Teman teman Tapi akan kita kasih Adonan lain Kasih tepung Maisenanya Terus Ini Daun ya Daun bawangnya Nanti belakangan aja deh Sekarang kita kasih Apa namanya Si Garam Kaldo bubuk Dan ada bubuk Dan juga kita kasih Si telurnya Ini kuningnya saja Teman teman Tanpa putih Nah ini sudah Oke Dia akan lembut banget Teman teman Hasilnya seperti ini Ini yang paling akhir Saya kasih baking powder Setengah sendok teh Yang double acting ya Biar hasilnya Bagus dan maksimal Dan juga kita masukkan Si daun Bawangnya Jadi nanti ini Gak terlalu halus banget Yang akhir Cuma kita Untuk mencampur saja Sudah cukup Yuk kita masuk Dalam proses Penggorengannya Sip Teman teman Pertama ini Saya pakai minyak yang panas banget Kalau sudah panas Saya pakai api sedang Seperti ini Saya siapkan garbu Teman teman Dua buah garbu Seperti ini Ini saya ambil Satu sendok makan Garbu saya Putar putarkan Begini Langsung saya Tarik ke bawah Nah seperti ini Langsung teman teman Anda lakukan Kesemua Adonan Adonan tadi Pokoknya usahakan Apinya Api sedang saja Jangan terlalu besar Nah seperti ini Mau ke teman teman Kalau mau request Dari Dapurayankah Silahkan banget Untuk komen di kolom komentar Bang saya mau dibuatkan ini Bang Nah insya Allah Nanti kalau ada rezeki Ada waktu Ada bahan Akan kita eksekusi Untuk Anda Pokoknya spesial Untuk teman teman Yang sudah subscribe Dapurayankah Perkedel Kriwil Daging Aladapurayankah Ini semoga bisa Menginspirasi bagi Anda Nah teman teman Ini sudah Saya masukkan semuanya Ini saya balik Balik saja Biar matangnya merata Jadi kesan Kriwilnya ini Kelihatan banget Dan Anda Bisa merasakan Disini Bau dagingnya Harum sekali Meskipun Dagingnya Tidak terlalu banyak Dan ini Aduh Insya Allah Enak banget Yuk di subscribe Yuk Yang belum subscribe Bantu Dapurayankah Biar lebih berkembang lagi Kami doakan Yang sudah bantu subscribe Lancar Rezeginnya Sehat Pokoknya Yang baik-baik Untuk Anda semuanya Amin Setelah saya goreng Kurang lebih 3-4 menit Dia sudah mulai Kriwil dan gosong Begini teman teman Nah bukan gosong sih Tapi lebih ke golden brown Oke Nah Anda lihat ini Kriwil-kriwil ini Krispy-krispy teman teman Kalau sudah seperti ini Bisa kita angkat Nah Kita goreng lagi Untuk sesi berikutnya Yuk jangan lupa Like, komen, subscribe Udah purayankah Terima kasih banyak Kami mohon maaf sebelumnya Bila ada salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masa kenak Masak renyah Masak guri Barang da purayankah Barang da purayankah